Tidak ada intelektual, tidak ada orang pinter yang percaya bahwa ada orang yang secara sadar melakukan kesalahan atau secara sadar melakukan perbuatan yang jahat dan rendah. Ketika orang melakukan perbuatan itu, biasanya mereka unwillingly, tidak sadar atau sebenarnya tidak ingin. Jadi tidak sadar berarti dia tidak tahu kalau itu salah atau tidak ingin sebenarnya, cuma terpaksa harus melakukan. Itu katanya protagoras. Jadi kalau orang akalnya jalan, tidak mungkin dia melakukan yang salah atau yang jelek atau yang jahat. Kalau dia melakukan yang salah, yang jelek, yang jahat, kemungkinan dia tidak sadar. Tidak sadar itu berarti tidak tahu, tidak mengerti kalau itu jelek, jahat, salah atau tidak ingin tapi terpaksa. Situasi yang bikin dia terpaksa melakukan yang jelek, yang jahat, dan yang rendah, yang keliru. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada sih. Pasti kita semua pernah berbuat salah, tapi tidak ada juga dari kita yang mau melakukan itu. Ya, manusia yang berbuat salah pasti bukan keinginannya. Makanya, buat tahu situasi seperti ini, video kali ini akan melanjutkan Haji Filsafat bersama Dr. Farhuddin Faiz dengan tema Yunani Kuno, Sofismur. Edisi pikiran-pikiran dasar filsafat atau Yunani Kuno. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Gorgias, ya, dasarnya adalah pluralitas. Mas, ternyata pemahaman itu macem-macem. Oleh karena itu, tidak perlu capek-capek nyari kebenaran sejati. Yang harus kamu cari apa? Kamu butuh kebenaran yang gimana sekarang? Segala versinya ada. Kamu ingin kebenaran bahwa menikah itu menyusahkan hidup, tinggal kamu bikin argumennya ada. Kamu ingin bikin argumen bahwa nikah itu penting loh. Kalau bisa segera, tidak usah nunggu 25. Karena begitu kamu telat bahaya, misalnya. Loh itu argumennya juga bisa. Tradisi agama tertentu, mungkin ada yang kasta tertentu, jangan sampai nikah. Mereka juga punya argumen kuat. Bahkan ada budaya tertentu di masa lalu yang anak-anaknya, yang perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka juga punya argumen kuat. Saya baru baca di mana itu tradisi Arab mengubur anak perempuan kecil itu. Ada dasar sosiologi-antropologinya. Karena zaman itu, perempuan itu memang derajatnya rendah. Kehidupannya suku. Dalam kehidupan suku, perempuan ini kayak komoditas. Kalau kalah perang, dia ditransfer jadi rampasan kayak barang. Bahkan zaman itu, perempuan ini jadi simbol. Kayak kamu punya mobil. Semakin banyak mobil, status sosialmu naik. Zaman itu, semakin banyak koleksi perempuannya, status sosialnya juga naik. Kalau perang, mereka nggak bisa bantu, harus dilindungi. Terus kalau kalah perang, mereka nasibnya sengsara sekali. Bisa jadi buddha, bisa, pokoknya nggak ada enaknya. Jadi, dalam konteks tertentu, anak perempuan kecil ini dikubur, daripada kamu nanti hidup sengsara. Ada logika begitu. Zaman itu, orang mikir, ini suku kita ini sudah suku rendah, kalahan, laki-lakinya sedikit. Kalau ada perempuan lagi, nanti kalau kamu besar, kita nggak bisa ngelindungi. Logika kayak gini ada. Ya, meskipun bisa dibantah. Makanya hari ini cuma make sense. Make sense dalam arti, ya dari sisi itu mungkin, kasihan, kalau besok kalau besar dibuat bancaan orang saksuku, dibuat, ah, kasihan. Ya, mungkin bisa begitu. Terus kamu sekarang dipendam aja, nggak apa-apa daripada besok sengsara. Ada logika kayak gitu. Dan itulah manusia, kalau hanya akalnya, dia bisa bikin. Kalau kamu masuk hotel berdua sama pacarmu aja, kan bisa, belum nikah lagi. Lupa, saya masuk berdua ini kan, pilihan bebas kita berdua, Pak. Resikonya siap kita tanggung. Apapun yang terjadi kan saya, nggak masalah. Kita suka sama-suka, seneng sama-seneng. Kok yang lain usil, kenapa sih, Pak? Kan bisa, kamu bisa argumen gitu. Dan masuk akal. Iya sih, ngapain juga aku cerewet. Suka-suka kamu lah. Oke. Itu manusia. Jadi, nggak usah lah nyari kebenaran yang sejati, yang hakiki, pakai akal, katanya kurkias. Cari aja kebenaran sesuai kepentinganmu apa. Kamu yang punya keinginan apa, punya target apa, cari aja argumen-argumen sesuai dengan keinginanmu. Nah itu, yakinkan orang dengan argumenmu itu bahwa kamu memang benar. Hidup ini kan itu, katanya kurkias. bukan mana yang paling benar, tapi bisa nggak kamu meyakinkan orang bahwa kamu benar. Di situ ada contoh, Gorgias mencontohkan kasusnya Helen, yang saya ceritakan tadi. Yang jadi sebabnya lahirnya perang Troya. Itu kan karena Helen ini, si ratu, berhasil dirayu oleh Pak Aris. Sehingga dia terpesona terus ikut dibawa lari. Itu kan kemampuan persuasi. Meskipun istrinya orang, dengan kemampuan persuasi yang luar biasa, bisa dibawa lari. Itu kan persuasi dan argumentasi. Nah, katanya kurkias, iyalah, pandelah di situ nanti hidupmu sukses. Katanya kurkias, ya. Ciri yang keempat, sofis itu bisnis pendidikan. Nah, ini penting hari ini. Jadi, orang sofis itu yang diajarkan wisdom, virtu, ya. tapi mereka minta bayaran. Jadi, tergantung. Kamu berani bayar mahal atau enggak. Kalau bayarannya mahal, ya. Doanya panjang. Kalau bayarannya kecil, ya. Doanya pendek aja. Kalau bayarannya mahal, mau berdoa, dibikinkan puisi dulu panjang. Kalau bayarannya terima kasih, ya. Robana Atina. Sudah selesai. Nah, itu pertimbangannya bayaran. Dan, hari ini, hidup lagi, kayak bayaran itu. Kita menyebutnya kapitalisasi pendidikan. Ternyata, sejak zaman sofis dulu ada. Jadi, yang lebih menonjol, urusan administrasi bayar-membayar daripada ilmunya. Bahkan, kemarin ada kasus kampus-kampus yang ngabal-abal itu. Enggak penting kamu kuliah apa enggak. Yang penting bayar. Ada yang kayak gitu. Dan dapat ijasa. Bahkan, enggak penting kamu daftar apa enggak. Enggak mau ijasa bisa dibeli. Kan sekarang banyak iklan. Bikin dokumen. Padahal di sini ya ada yang bikin ijasa, bikin SIM, bikin BPKP. Pinternya orang modern. Jadi, cirinya orang sofis ini. Dan mereka mempromosikan dirinya kita butuh ini. Dunia sekarang butuh orang kayak kita. Kontekstual. Kita dunia butuh belajar logika. Dunia butuh belajar noturika. Dan kamilah yang bisa. Kalau ingin punya kekuasaan politik, punya status sosial tinggi, punya pengaruh, maka tunjukkan kepintaranmu, belajarlah di kita. Nah, nanti banyak cerita yang kalau teman-teman suka baca ada kasus-kasus setelah dididik, muridnya ini bisa ngalahkan gurunya di sofis. Saya dapat cerita protagoras sama muridnya. Jadi, ada salah satu murid yang bisa mengalahkan gurunya. Jadi, protagoras ini satu ketika mengangkat murid. Dan muridnya diajari cara dia, diajari hukum, cara debat. Nah, cuma perjanjiannya, pokoknya muridnya ini tidak usah bayar. Bayarnya kalau besok menang kasus pertama, silahkan dibayar. Cuma muridnya ini Uri, setelah lulus, dia tidak nyari-nyari kasus. Diam saja, tidak nyari kasus. Tadi tidak menang-menang, protagoras tidak dibayar-bayar. Akhirnya protagoras jengkel, dilaporkanlah ke pengadilan. Sampai di pengadilan, protagoras bilang, apapun yang terjadi di pengadilan ini, kamu harus membayar saya. Katanya protagoras, yang pertama, kalau saya di pengadilan ini kalah, berarti kan kamu menang kasus pertama. Berarti saya harus dibayar. Kalau saya di pengadilan ini menang, berarti kan aku menang. Tuntutanku harus dikabulkan oleh pengadilan. Tuntutanku apa? Kamu harus bayar aku. Jadi, aku harus tetap dibayar. Tapi muridnya tidak kalah pinter. Muridnya juga setelah protagoras bilang gitu, dia juga bilang, apapun yang terjadi dengan pengadilan ini, saya tetap tidak akan bayar. Pertama, kalau saya kalah, berarti saya belum menang kasus pertama, sampai anda tak bayar. Tapi, kalau saya menang, berarti gugatan sampai akan kalah. Berarti, saya juga tidak harus bayar. Ayo, sing pener, sing di. logikanya orang sofis. Jadi, kalau main logika, nanti jebakan-jebakannya banyak. Itu sama kayak ngomong, semua yang di masjid ini tukang bohong. Terus, kamu tanya, Bapak kan juga ada di masjid ini. Berarti, Bapak juga tukang bohong dong? Iya ya. Berarti, aku tukang bohong. Berarti, karena aku juga tukang bohong, yang saya omongkan berarti juga bohong. Karena yang saya omongkan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua yang di masjid ini bohong, artinya kebalikannya. Semua yang di masjid ini jujur. Termasuk saya. Tapi, kalau saya jujur, yang tak omongkan tadi kan berarti benar. Semua yang di masjid ini bohong. Ayo, yang benar yang mana sekarang? Pembohong apa enggak semua yang di masjid ini? Itu logika namanya. Tautologi kalau dalam ilmu logika. bulat hanya di level akal. Oke. Cirinya sofis lagi, mereka mengkritik agama. Mereka agak agak keras terhadap lembaga agama. Katanya kaum sofis, banyak orang yang memanfaatkan agama untuk tujuan kontrol sosial saja. Biar orang rukun, biar orang enggak gegeran, biar orang senasib sepenanggungan, biar orang bisa diatur ini, diatur itu. Itu kritiknya orang sofis. Bahkan, katanya orang sofis, Tuhan itu dibikin, dalam tanda petik ya, untuk tujuan tertentu. Biar manusia enggak bebas. Tuhan diposisikan, itu terjemahan saya sebenarnya, sebagai maha polisi. Maha polisi, polisi itu kan selalu nyari-nyari salahmu di mana. Tuhan itu sang maha polisi. Katanya, kritiknya orang sofis. Jadi, orang jadinya enggak bebas, ada apa-apa. Eh, jangan gitu, nanti disiksa di neraka. Eh, jangan gitu, nanti kamu dimarahi Allah. Eh, jangan gitu. Ternyata agama jadi media untuk ngancam orang lain, ngatur orang lain. Bikin orang enggak bebas mikir. Kritiknya lagi, caranya gimana untuk bikin orang patuh, kalau dalam agama, ya biasanya institusinya berubah jadi agen pahala dan siksa. Awas ini, kalau kamu macam-macam disiksa lho. Nah, itu yang benar, nanti kamu dapat pahala. agama selalu begitu, katanya orang sofis. Jadi, nilai spiritualitasnya minim, yang ada adalah nilai ngaturnya, yang membuat orang enggak bebas. Meskipun, bukan berarti agama enggak penting. Pentingnya apa? Hidup ini memang kadang-kadang harus diatur secara sosial. Agama itu efektif. Kenapa? Karena yang ngatur diasosiasikan dengan yang di luar manusia. itu orang bantahnya susah. Kalau yang ngatur orang, yang bisa dilihat, bantah bukan gampang. Tapi karena dia sang maha yang enggak bisa diakses oleh akal, oleh panca indera, bantahnya susah. Itu yang dipakai oleh agama dan lembaga agama. Katanya orang sofis. Jadi, cirinya orang sofis yang kelima, kritik agama. Itu kalibatnya protagoras tentang agama yang terkenal. About the God, I have no means of knowing either that they exist or that they do not exist or what they are to look at. Many things prevent my knowing. Among others, the fact that they are never seen. Tentang Tuhan-Tuhan, God ya, karena Yunani adanya dewa-dewa. Tentang dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan, aku tidak tertarik untuk tahu ada atau tidak ada atau bentuknya kayak gimana. Banyak yang membuatku, banyak alasanku untuk tidak ingin tahu, diantaranya ajalah fakta bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak pernah kelihatan. Jadi, ngapain capek-capek berspekulasi Tuhan kayak gimana Tuhan itu seperti apa, enggak pernah kelihatan. Dalam tanda betik itu mungkin imajinasi setiap orang saja. Ya, silahkan dan aku enggak ingin tahu mau percaya ya, monggo, enggak percaya ya, monggo. Enggak pernah kelihatan. Hasilnya pasti beda-beda cara menyerapnya. Itu protagoras. Ada lagi yang tentang Tuhan. Concerning the God, I have no mean of knowing either they exist or not, that they do not exist, nor what sort of form they may have. Jadi, sama tentang Tuhan itu, aku enggak ingin tahu ada atau tidak, kayak pertanyaan tadi, atau bahannya apa, terbuat dari apa. Alasannya banyak, yang owing to, yang paling besar itu adalah the luck of evidence and the softness of human life. Kenapa kok enggak mau tahu tentang Tuhan, yang pertama buktinya kurang. Yang kedua apa, umur kita terlalu pendek, ngapain dihabiskan mikir Tuhan itu. Owing enggak jelas, enggak jelas dalam arti faktanya enggak bisa dilihat. Itu katanya protagoras, bukan kata saya. Jadi, buktinya sedikit, umur kita juga pendek, jadi ya sudah, itu kan kayak Bertan Russell waktu ditanya seorang perempuan, eh Bertan Russell, kalau besok kamu mati, terus ketemu Tuhan, Bertan Russell ini kan ateis. Kamu dimarahi gimana? Kalau Tuhan marah, eh Bertan Russell, kenapa kok kamu enggak percaya aku ada? Katanya Russell, yo tak jawab saja, yo maaf Tuhan, buktinya masih kurang. Saya susah percaya kalau buktinya kurang. Itu Bertan Russell waktu ditanya seorang perempuan. Oke, itu kritiknya Protagoras. Terakhir, ya, banyak kritik kapan-kapan kita ngomong lebih dalam lagi, khususnya di Socrates. Kalau Plato mengkritiknya, Sofis itu yang pertama, ya tadi, kita mikir, kita bikin argumen, itu hakikatnya kan cari kebenaran. kalau kita hanya argumen saja tanpa kebenaran, yo kehilangan hakikat. Kehilangan yang sejati. Tuh. Orang itu secara fitroh, nanti kalau di Socrates, dia akan nyari kebenaran. Enggak sekedar argumen. Yang kedua, retorika. Yo, retorika itu bagus, tapi jangan retorika untuk retorika. retorika, yo demi kebenaran. Karena kalau retorika saja, tidak akan menyelesaikan masalah. Kita mikir itu kan untuk problem solving, bikin hidup lebih baik. Kalau kita tidak ketemu benar yang sejati, baik yang sejati, yo, hidup kita tidak akan semakin baik. Problem kita tidak akan selesai. Hanya pura-pura punya kebenaran, ya kita tidak akan meningkatkan kualitas hidup. itu yang kedua. Terus, yang ketiga, kritik terhadap moralitas tadi, katanya Plato, itu bahaya. Karena manusia hidup butuh ketertiban, butuh tatanan. Dan tatanan itu berlaku kalau moralitas jalan. Bahkan orang-orang sofis juga tidak akan bisa cari uang kalau tatanannya rusak. kalau orang tidak percaya moralitas habis diajar kayak tadi tidak usah bayar, dihapus siwe gurune. Itu bisa begitu kalau orang akhirnya juga tidak percaya moralitas. Kemudian gaya sofis bikin orang sombong. Merasa tahu padahal tidak tahu. Merasa punya kebenaran padahal tidak punya. Itu Plato. Kalau Aristoteles dia mengkritik ada banyak self-contradiction. Banyak pikiran-pikiran mereka yang saling tabrakan sendiri. Dan yang jelas dangkal. Dangkalnya dimana kapan-kapan kita jelajahi lagi. Cuma malam ini kritiknya sekilas saja biar kamu tidak menganggap sofis ini yang mesti benar. Kapan-kapan kita dalemi lagi kritik terhadap sofis. Yang paling banyak dari Socrates. Sisi positifnya juga ada jangan salah. Yang jelas gaya sofis ini penting bagi para praktisi hukum ahli diplomasi kamu butuh retorika. Yang fakultas sariah fakultas hukum kamu harus mateng. Kalau besok jadi pembela jadi pengacara jadi jaksa kuasailah retorika. Penting itu. Nyawanya itu memang. Atau kamu jadi tokoh intelektual yang sering diundang debat kamu harus menguasai teknik retorika gaya sofis. Terus orang sofis juga kontribusinya adalah mereka menyumbangkan kesadaran akan kalau disiplin ilmu hari ini cultural antropologi antropologi kultural setiap manusia setiap horizon manusia itu punya epistem sendiri punya gaya nalar sendiri. dari perspektif bahwa kita harus saling toleran menyadari keragaman manusia gagasan sofis ini penting. Bayangkan di abad 6 di abad 5-6 sebelum masehi sudah muncul gaya yang hanya muncul di era posmo. Kemudian orang sofis juga membuat orang tergugah untuk menguasai logika dan retorika. gara-gara sofis Socrates turun gunung nanti punya murid pelantung nanti punya murid Aristoteles jadi mereka justru yang menginisiasi pencerahan meskipun dalam konotasi yang berbeda kemudian pendidikan yang konkret itu juga menurut saya jasanya orang sofis sebelumnya ya mungkin ilmunya mengawang-awang gak jelas diajar itu biar bisa apa tapi di era sofis mereka dengan sekolahnya dengan murid-muridnya pendidikan targetnya jelas mungkin kalau Socrates itu gaya pendidikannya kayak pesantren kalau sofis ini kayak sekolah-sekolah modern hari ini kompetensinya apa nanti bisa apa itu gaya sofis sebenarnya terus menunjukkan pentingnya bahasa nanti lahirnya namanya logosentrisme itu sudah diinisiasi oleh orang sofis kemudian kritiknya terhadap institusi lembaga konvensi itu penting sampai hari ini penting karena banyak orang yang terjebak dalam lembaga terjebak dalam konvensi kesepakatan sosial yang tidak pasti benar tidak pasti baik itu gaya kritis gaya skeptisnya orang sofis bisa dipakai terus ya sofis lah nanti yang membuka jalan munculnya Socrates Plato dan Aristoteles melahirkan paradigma baru dalam tradisi filsafat Yunani itu sisi positifnya sofis ada kalimat yang saya suka dari Protagoras Tidak ada intelektual tidak ada orang pinter yang percaya bahwa ada orang yang secara sadar melakukan kesalahan atau secara sadar melakukan perbuatan yang jahat dan rendah ketika orang melakukan perbuatan itu biasanya mereka unwillingly tidak sadar atau sebenarnya tidak ingin jadi tidak sadar berarti dia tidak tahu kalau itu salah atau tidak ingin sebenarnya cuma terpaksa harus melakukan itu katanya Protagoras jadi kalau orang akalnya jalan tidak mungkin dia melakukan yang salah atau yang jelek atau yang jahat kalau dia melakukan yang salah yang jelek yang jahat kemungkinan dia tidak sadar tidak sadar itu berarti tidak tahu tidak ngerti kalau itu jelek jahat salah atau tidak ingin tapi terpaksa situasi yang bikin dia terpaksa melakukan yang jelek yang jahat dan yang rendah yang keliru itu kalimat bagus dari Protagoras jadi kalau mau memberantas perilaku jahat perilaku jelek perilaku keliru jalurnya dua sadarkan kasih tahu mana yang benar atau bebaskan dia dari keterpaksaannya berbuat jahat oke Alhamdulillah sofis selesai